Ya sebelumnya, mau saya katakan bahwa saya dalam hal ini mewakili satu pusat atau lembaga penelitian atau lembaga kajian yang dibentuk oleh Ikatan Alumni Lemah Naseri. Dan lalu kemudian Ikal atau sebagai Ikatan Alumni membentuk Ikal Strategy Center, pusat pengajian, di mana dalam hal ini kami mengadakan pengajian-pengajian dari kerana berbagai isu di masyarakat. Dan khususnya terkait dengan isu yang baru-baru ini kita lihat, yaitu isu tentang penanganan mudik, baik itu pada saat mudiknya dan pada saat baliknya, di mana kita melihat bahwa ada 85 juta orang. Ini saya kira jumlah yang terbesar di seluruh dunia. Orang yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, baik itu melalui darat, laut, dan udara, secara bersama-sama dalam tempoh sekitar satu minggu. Nah ketika kemudian terjadi angka fatalitas yang jauh lebih rendah, angka kecelakaan yang jauh lebih rendah, angka gesekan dan seterusnya juga jauh lebih rendah, itu kan prestasi. Banyak orang yang kemudian memberikan apresiasi dan kami pun juga lalu melihat bahwa ini semua pasti tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada perencanaan yang baik, tanpa ada kesiapan yang matang, dan integritas, kemauan untuk total dari para pelaksananya. Untuk itu maka kami kemudian membuat satu liputan lah, datang ke sini dan membuat satu liputan bersama dengan Bapak Kakor Lantas, Pak Firman. Pertama-tama sebagai satu apresiasi, kedua juga sebagai suatu cara untuk mengetahui apa sih yang dilakukan, dan sekaligus juga untuk mengatakan bahwa hati-hati bahwa ke depan soal-soal mudik dan balik ini akan terus terjadi, dan mungkin sekali akan tambah banyak ya, tambah besar masalahnya. Orang akan mudah semakin banyak memiliki kendaraan bermotor, orang juga semakin banyak jumlahnya, artinya masalah yang hari ini bisa selesai, tahun depan mungkin harus mencari lagi cara-cara lain untuk menanganinya. Jadi saya melihat bahwa sudah sekitar 6 bulan yang lalu, saya melihat dari berbagai pemerintahan, itu Mabes Polri menggandeng berbagai stakeholder terkait, sebagai contoh misalnya Kemenan Hub, demikian juga dinas lalu di setelah Anggutan Jalan Raya dari berbagai pemda, serta pihak-pihak yang terkait dengan konteks ketika ada permasalahan, seperti misalnya ambulans, demikian juga rumah sakit, demikian juga dinas penyeberangan, feri dan seterusnya. Itu kemudian dilakukan suatu kegiatan yang bersifat integrasi, agar kemudian pertama, saling diketahui, apakah kekuatan masing-masing. Sebagai contoh misalnya dari segi penyediaan CCTV, Polri memiliki sekitar 600 atau lebih, dan ketika kemudian digabungkan dengan CCTV yang dimiliki oleh Kementerian Berhubungan dan Pemda, bayangkan betapa kemudian seluruh wasilah itu akan teramati secara jelas. Yang kedua juga berbagai kelemahan-kelemahan yang masing-masing, sebab menurut saya masing-masing Pemda, demikian juga Kementerian dan Polri sendiri, itu pasti memiliki berbagai keterbatasan sesuai dengan tupuksi masing-masing yang memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan semuanya sendirian. Nah, dengan bersidari kan, lalu kita sering berbagi beban, dan itulah yang terjadi terkait dengan konteks kegiatan mudik dari balik ini. Tidak mau mengambil semua porsi, itu adalah hal yang baik. Polri bisa saja terus memperbesar kekuatan, memperbanyak jumlah personil lalu lintas, memperbanyak jumlah patwal, memperbanyak jumlah CCTV, tapi menurut saya itu juga tidak baik. Kenapa? Karena mesti ada peran dari lembaga-lembaga lain untuk kemudian saling diberi, saling menguangke lah, gitu ya. Sehingga kemudian lalu sidagi terjadi. Nah, dalam konteks birokrasi Indonesia, dalam konteks tata kelola di Indonesia, hal-hal begini penting. Tidak kemudian menjadi begitu kuat dan ucunya tidak ada ruang bagi orang lain. Terima kasih telah menonton!